Bismillahirrahmanirrahim Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya dan dipanjangkan umurnya. Amin, ya robbal, alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, kisah Nabi Daniel dilempar ke kandang singa oleh Raja Nebuchadnezzar adalah sebagai salah satu mukjizat yang senantiasa diberikan Allah SWT kepada utusannya. Diriwayatkan, jauh setelah Nabi Musa alaihi salam wafat, ada seorang Nabi pada masa Bani Israel yang dipanggil Daniel. Perkara Daniel bermula ketika Raja Babylonia, yang di mana, Raja Nebuchadnezzar sedang membutuhkan seorang penafsir mimpi. Sang Raja bermimpi melihat sebuah patung raksasa yang setiap bagian tubuhnya terbuat dari logam yang berbeda. Kepalanya terbuat dari emas, dada dan lengannya dari perak, perutnya terbuat dari tembaga, pahanya dari besi dan kakinya terbuat dari besi dan tanah liat. Tapi, kemudian sebuah batu menghancurkan patung tersebut hingga semuanya hancur luluh dan menjadi sebuah gunung. Tak ada yang mampu menafsirkan mimpi tersebut hingga kemudian Raja dipertemukan dengan Sang Nabi. Nabi Daniel pun kemudian menafsirkan mimpi tersebut. Patung tersebut menunjukkan kekuasaan yang silih berganti. Emas mewakili Babylonia yang kemudian akan hancur diganti kerajaan Persia yang diwakili perak. Kemudian, beralih ke Yunani dengan tembaga, lalu Romawi dengan besi. Tapi, semua kekuasaan itu akan hancur dan luluh lantak. Mendapat jawaban tafsir mimpi yang memuaskan, Raja pun mengangkat Nabi Daniel menjadi penasihatnya. Namun, bukan hal baik yang ia dapat. Jabatan tersebut justru melahirkan petaka. Para pejabat kerajaan merasa iri dan terus memfitnah, hingga mereka pun memengaruhi Raja agar membenci Daniel. Terdapat fitnah yang mengatakan, Daniel telah mencela Raja. Fitnah lain menguak ibadah Daniel ke Yerusalem yang rutin melanggar ketentuan Raja. Fitnah lain mengatakan, kerajaan Babel akan hancur kecuali sang penafsir mimpi harus dibunuh. Berhasil dengan beragam fitnah yang diberikan, sang Raja pun kemudian membenci Daniel. Raja kemudian memerintahkan para pengawalnya untuk membuat lubang dan memasukkan dua ekor singa ke dalamnya. Setelah itu, Daniel pun segera diseret dan dimasukkan ke dalam kandang singa. Dua ekor singa pun telah siap menerkam. Tapi, Nabi Daniel tetap sabar dan memohon pertolongan Allah. Ajaib, singa-singa yang lapar itu membungkam mulut mereka. Tak ada sedikitpun taring tajam diperlihatkan singa itu di hadapan sang Nabi. Saat Daniel dimasukkan ke dalam kandang, singa-singa itu justru menjilati sang Nabi. Singa yang garang berubah menjadi hewan yang patuh. Memang tak masuk di akal kecuali memang karena kekuasaannya. Allah memerintahkan singa-singa tersebut agar patuh. Beberapa hari dikurung di kandang singa, Daniel tetap selamat. Ia hidup bersama para singa. Hingga, kemudian rasa lapar dirasakan sang Nabi. Allah pun kembali memberi pertolongan. Allah mewahyukan kepada seorang Nabi lain yang berada di Syam, yakni Nabi Aramia atau Yeremia untuk menyiapkan makanan bagi Daniel. Namun, Yeremia kebingungan, Ya Tuhan, saya sekarang ini berada di Yerusalem, sementara Daniel ada di Babel, ujarnya. Allah pun mewahyukan, lakukanlah apa yang saya perintahkan dan saya akan mengirimkan sesuatu yang akan membawamu ke sana, firman Allah kepada Nabi-Nya. Maka, Yeremia pun segera menyiapkan makanan. Allah pun mengirimkan sesuatu yang kemudian mengantarkan Yeremia menuju Babel. Saat ia telah tiba di ambang lubang, Daniel pun terkejut. Siapa ini? Nabi Daniel bertanya. Aku Aramia, jawab Nabi Aramia. Kenapa kau datang kemari? Tanya Nabi Daniel lagi. Aku diutus oleh Tuhanmu untuk menemuimu, jawab Nabi Aramia. Apakah dia menyebut namaku? Tanya Nabi Daniel. Lalu Nabi Aramia menjawab, Ya. Nabi Daniel berkata, Segala puji bagi Allah yang tidak melupakan orang yang mengingatnya. Segala puji bagi Allah yang tidak pernah mengecewakan orang yang berharap kepadanya. Segala puji bagi Allah yang barang siapa bertawakal kepadanya, niscaya dia akan memberi kecukupan kepadanya. Segala puji bagi Allah yang barang siapa menaruh kepercayaan penuh kepadanya, niscaya tidak akan dia pasrahkan urusannya pada yang lain. Segala puji bagi Allah yang telah membalas kebaikan dengan kebaikan dan membalas keburukan dengan ampunan. Segala puji bagi Allah yang telah membalas kesabaran dengan keselamatan. Segala puji bagi Allah yang telah menyingkap kesulitan kita setelah ditimpa musibah. Segala puji bagi Allah, dialah yang kami percayai, ketika kami berperasangka buruk atas amalan-amalan kami. Segala puji bagi Allah, dialah harapan kami, ketika semua cara tertutup di hadapan kami. Demikian kisah yang saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin, Ya Rabbal, Alamin. Terima kasih telah menonton!